Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Alam semua Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Menanam Sayuran Pak Coy Mulai dari biji Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membuat media tanam Dengan perbandingan Satu Arang sekam Satu pupuk kandang Dan satu bagian tanam Kita akan campur secara merata Dan hasilnya seperti ini Ini media tanam Yang akan kita siapkan Untuk penyemeian Sayuran Pak Coy Mulai dari biji Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Saya sudah menyiapkan Biji Pak Coy Yang sudah saya beli Di toko pertanian Selanjutnya Media tanam Yang sudah kita siapkan tadi Kita Lubani Dengan Diberikan jarak Diberikan jarak Pengalaman Saya Ketika Menyemei Pak Coy Langsung ditaburkan Itu Ketika pertumbuhannya Sudah mulai besar Di persemeian Maka Pertumbuhannya Kurang maksimal Karena ada Sebagian biji Yang menyatu Sehingga Proses pertumbuhannya Berkurang Maka pada kesempatan Kali ini Saya mencoba Untuk Memberikan jarak Yang Agak Lebar Untuk Penanaman Persemeian Biji Pak Coy Terserah Nanti Sobat alam Mau Menyemei Menggunakan Sistem Tabur Juga boleh Kemudian Mau dilubangi Juga boleh Nanti hasilnya Juga Bisa Dilihat Kalaupun Menggunakan Sistem Tabur Nanti Bisa Disimpan Dengan Memberikan Jarak Yang Agak Lebar Langkah selanjutnya Setelah Memasukkan Beji Pak Coy Kita tutup Dengan Tanah Sedikit Saja Supaya Nanti Proses Perkecambahan Ternalaman Pak Coy Ini Bisa Lebih Cepat Bisa Lebih Maksimal Proses Perkecambahannya Setelah Selesai Biji Pak Coy Kita Tutupi Langkah Selanjutnya Adalah Kita Taburkan Pupuk kandang Diatasnya Pupuk kandang Ini Saya Menggunakan Pupuk kandang Kotoran Hewan Kambing Yang Sudah Didinginkan Tidak Taburkan Di Atasnya Lalu Setelah Itu Kita Beri Air Atau Siram Secara Merata Dan Setelah Kita Siram Secara Merata Maka Kita Bungkus Dengan Penutup Supaya Rapat Kita Diamkan Selama 24 Jam Supaya Mempercepat Proses Perkecambahan Amin Servet Playa Setelah Perkecambahan Seji Si Em Ad Lai Terima kasih telah menonton